Alahku, alahku, mengapa engkau meninggalkan? Aku. Logikanya manusia. Dia menderita kesakitan, dia panggil Tuhan. Itu kan sudah bukti bahwa dia bukan Tuhan. Dia sudah panggil Tuhan. Itu bukti dia manusia karena dia menderita kesakitan, butuh pertolongan dari Tuhan. Kalau memang dia Tuhan, apa susahnya? Apa sulitnya dia melawan tentara Romawi atau orang-orang menjalibkannya dengan kuasanya? Gampang, mudah. Nah, ini kalau menggunakan logika hanya logika manusia? Manusia. Untuk menyerang Yesus, kan? Kalau kita menggunakan akal manusia, masuk akal gak? Ya, masuk akal kan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia gak turun dari kaisalim? Atau dia lawan itu semua orang? Kalau menggunakan logika manusia? Manusia. Tapi kita gak boleh menggunakan hanya logika manusia. Ya, kan gitu ya? Nah, ini. Itulah pentingnya kita memahami Yesus dalam keilahian dan juga dalam kemanusia. Atau sebenarnya bisa nih dengan ilah, ilahi. Maka yang mati itu adalah siapa? Yesus manusianya. Bukan Tuhan. Tuhan kita gak pernah mati. Ya. Dia ada kekal untuk selama-lamanya. Amin? Oke. Mari. Cukup. Ini, nah konsili misalnya tahun 305, yaitu sidang di para teolog atau bapak-bapak gereja, menolak semua ajaran tadi. Ebionisme, konotisme, arianisme, dan yang lain sebagainya. Menolak. Dengan membuat suatu pernyataan. Ini juga jangan salah dimengerti. Ajarannya kuas. Yang mengakui, yang membuat Tuhan itu. Yes itu Tuhan. Nah itu pernyataan yang disebut dengan, ya konsili-konsili. Jadi orang-orang yang ada yang konsili itulah yang mempertuhankan, yang membuat Yes Tuhan. Ini salah dan keliru ajaran ini. Bukan membuat mereka mengangkat Yes Tuhan pada saat itu. Bukan. Mereka ini adalah membuat suatu proklamasi. Mengapa memproklamasikan? Karena terlalu banyak ajaran-ajaran. Yang sesat, yang keliru pada saat itu. Sebagai cara membingungkan umat Kristen. Maka dibuatlah ini pengakuan iman rasuli. Kan gitu ya. Oleh konsili. Dia itu apa? Menolak ajaran arianisme. Serta menganggapnya sebagai ajaran sesat. Maka menyatakan bahwa Yesus Kristus diperanakan. Bukan dibuat atau dicipta. Dan bahwa ia sehakikat dengan sang Bapak. Dia menolak. Yesus Kristus itu. Ya bukan dibuat. Bukan dicipta. Dicipta. Bahkan dia sehakikat dengan Bapak. Atau setara dengan Bapak. Jadi bukan menganggap Yesus Tuhan pada saat itu. Tapi membuat proklamat. Proklamasi. Ya proklamasi. Memproklamasikan gitu. Supaya ada ketetapan bagi umat Tuhan pada saat itu. Jangan ikuti ajaran arianisme. Jangan ikuti ajaran gonadisme. Jangan ikuti ajaran-ajaran yang lain. Termasuk jangan ikuti saksi Yehova. Ada golongan apunarisme. Ya Yesus memiliki tubuh yang sejati dan jiwa. Tetapi tidak mempunyai roh atau pikiran yang rasional. Meliwaya lagi. Ya. Jadi itu. Dia dibawa mengakui ada tubuh. Ya. Dan jiwa. Tetapi tidak mempunyai roh. Kalau tidak mempunyai roh. Oknum atau pribadi manusia punya roh. Ya. Roh Yesus punya roh. Ya. Oke lanjut. Pandangan ini menghormati keilahian Kristus. Namun akibatnya merusak kemanusiaannya yang sejati. Nah ini. Pandangan ini masih dianggap membahayakan iman Kristen. Makanya ada konsili Konstantinopel pertama. Apa isinya konsili ini mengutuk ajaran ini sebagai ajaran yang sesat. Kutuk. Dan kita pun hari ini harus mengutuk ajaran ini sebagai ajaran yang sesat. Jadi itu. Ada Nestorian. Ya Nestorian. Kedua simpakan simp dan jiwa Allah dan manusia yang tidak dapat disatukan. Maka berarti gini. Nanti lihat. Itu kemanusiaan dan keilahian Yesus itu tidak bisa disatukan. Maka memahami. Jadi keilahian itu pribadi sendiri. Lalu tubuhnya pribadi sendiri. Pak Rati Yesus itu memiliki dua pribadi. Pribadi. Yang serat tahu pahami Yesus itu dua pribadi atau satu pribadi. Satu pribadi. Satu pribadi. Ini nanti dijelaskan. Bapak, anak, roh kudus. Bapak, anak, dan roh kudus itu adalah pribadi yang berbeda. Bapak pribadi sendiri, anak pribadi sendiri, roh kudus pribadi sendiri. Itu dia. Dalam hal priba, pribadi atau uknum. Yang pribadi. Lalu, Bapak bukan anak, anak bukan Bapak, Bapak bukan roh kudus, roh kudus bukan Bapak, anak bukan roh kudus, roh kudus bukan anak. Dalam hal apa? Pribadi. Pribadi. Ya. Tapi Bapak, yang kalian katakan, Bapak adalah Allah, anak adalah Allah, roh kudus adalah Allah, dalam hal apa? Keilahian. Ya, keilahian. Oke. Itu harus dipahami, ya. Dan ini gak bisa dipahami hanya menggunakan logika manusia. Bagaimana sih? Kok itu berarti Tuhan kita tiga, dong? Itu kan? Seperti yang tidak mengumumkan, diajarkan di luar sana, kan? Nah. Jangan dihitung matematika. Satu tambah satu, tambah satu, tambah satu, jadi tiga. Ya kan gitu ya? Tapi sih bukan. Ya. Kan itu. Allah itu yang kita percaya itu adalah roh katanya. Roh bisa dilihat gak? Bisa dilihat roh? Tidak. Bisa. Saya dikatakan oleh Yohanes 4, 24. Ya. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran. Ya. Roh kita yang sudah diperbaharui, roh kudus dalam hidup kita, dan mengenal kebenaran, kebenaran tentang Kristus, itulah dasar kita untuk menyembah. Menyembah. Ya kan? Menyembah Tuhan. Oke. Jadi roh ini kita menyatu dengan rohnya siapa? Dengan rohnya Tuhan. Roh yang dalam kita bisa kita lihat gak? Gak bisa. Tapi bisa kita tahu gak bahwa kita punya roh? Tahu. Walau seorang yang punya roh sudah ada di kubur Rancangan. Ya kan? Kita gak punya roh lagi. Rohnya sudah. Kan gitu ya? Angin. Bisa cara lihat angin? Bapak ini bisa lihat angin? Gak bisa kan? Tapi bagaimana kalau kita percaya ada angin? Bisa dirasakan. Goyangan itu kan? Buat kita tertidur dengan angin sepoi-sepoi gitu. Gak gak gitu ya? Tahu. Jadi gini, maksudnya gini. Orang bisa kadang-kadang percaya hanya karena bisa dilihat. Kalau tidak dilihat itu tidak masuk akal. Dan itu tidak menjadi dasar keyakinan. Itu. Ya? Nah Tuhan itu gak bisa kita lihat dalam bentuk roh. Ya kan? Yang bisa kita lihat. Dalam bentuk fisik Yesus. Maka itu katakan. Ya? Kita katakan. Kamu dalam aku. Aku dalam bapak. Bapak dalam aku. Ya kan? Ketika kita mengenal Yesus. Sama saja kita sudah mengenal bapak. Bapak. Ketika kita adalah Yesus. Kita sudah ada dalam bapak. Jangan sampai pulang. Begini. Aku di dalam Yesus. Tapi setelah aku di dalam Yesus. Aku ditolak oleh bapak. Tidak ada. Tidak ada begitu. Ya? Ya. Pandangan yang benar Yaitu pandangan Ortodoks Pandangan Ortodoks Apa yang ajaran dari pandangan Ortodoks ini Di konsili Chalcedon Tahun 451 Telah menetapkan pandangan Geja yang resmi Yang benar Yang resmi dan benar Untuk menolak Ajaran tadi Maka dibuat bahwa yang pertama Yesus Kristus Satu Satu pribadi Tetapi ia memiliki apa? Dua sifat Ilahi dan Insani Atau manusia Ini yang kita terima Yesus itu satu pribadi Memiliki dua sifat Insani dan Ilahi Ini sesuai dengan pengakuan Yesus Kristus Allah sejati dan juga manusia Sejati terdiri atas Tunggu dan jiwa yang rasional Kalau tadi katakan tidak Rasional Kalau gak rasional Berarti gak sadar Kalau gak rasio Nah gitu kan Kecerdasannya Kehebatannya Berbicara tentang Berbicara tentang Taurat Itu namanya Rasi Rasional Nah oke Nah ini perlu kita Perhatikan disini Ini Kemudian Jadi dia ala sejati Manusia sejati Gak tahu Ada yang disebut Yesus itu adalah Al-100% Dan juga manusia Seratus Baik Ya Kita terima Kemudian Yang ketua Yesus Kristus Yang ketiga Yesus Kristus Dengan saudara Dengan bapak ibu Saya berikan Saya berikan Sama-sama manusia Manusia Oh ya Sama-sama manusia Manusia Tapi kita berbeda Perbeda 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 Yang ketiga Manusia Hanya kita Yang ketiga Manusia Yang ketiga Dan kita Ya manusia Sejati Dia berbeda Dan kita Perbeda Perbeda Di mana Dia tidak berdo Berdo Satu-satunya manusia Di dunia ini Yang tidak berdosa Hanya Anak Yesus Amin Cari di tempat lain Tidak ada Ya Cari di buku-buku lain Cari di kitab lain Tidak ada Hanya satu-satunya Yesus Ya Maka layak Menjadi Juruslah Juruslah Yesus Juruslah Untuk siapa Untuk manusia Berdosa Nah kalau Yesus manusia Berdosa Menyelamatkan Orang berdosa Bagaimana Bisa Orang berdosa Menyelamatkan Orang berdosa Yang ada Komprom Kompromi Bahkan Lebih jahat Membuat Dosa Nah Menyelamatkan Apa Sesehat Juruslah Kenapa Sesehat Juruslah Ya Pertama Harus manusia Kedua Harus manusia Yang tidak berdo Berdosa Ya Lalu cari Dua 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 Syarat Ini Ada Dimana Hanya Adalah Pribadi Yesus Maka 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 Menjadi Jurus Jurus Karena Manusia Ini Apa Akan Dikorban Dikorban Makin Dikai Yusah Sampai Jangan Lupa Yang ketiga Manusia Ada Ilah Ilah Dia adalah Tuhan Kemampuan Memberikan Keselamatan Itu adalah Keilahi Keilahiannya Dengan Pengorban Pengorbanan Hidupnya Itu ya Ya Tubuh Dan Darahnya Kan Itu ya Serahkan Bikita Oke Baik Nah ini Hari ini Ketis Sekali Ini Bapak Dengan Dikatakan Yesus Setara Dengan Bapak Jadi Setara Sekalipun Dia manusia Setara Jadi Perbedaannya Hanya manusia Tapi Dalam Keilahian Dia setara Setara Ya setara Oke Atau Sejajar Atau Tidak Lebih tinggi Tidak Lebih rendah Nah Pertanyaannya Begini Sekarang Ini masih banyak Seperti orang itu Kalau begitu Yang benar Mana Yang benar Mana Dari Ajaran Dari Pandangan Pandangan Tadi Yang benar Mana Yang sesuai dengan Alkitab Mana Ya Ortodoks Tadi Ya Ortodoks Tadi Jadi yang benar Itu adalah Ortodoks Ya Ada di materinya Jadi Jadi Ortodoks Alat Teori Yang Menyatakan Bahwa Yesus Kristus Satu Okno Dengan Dua Sifat Dimana Kedua Nyeril Dia Sejati Keduanya Sempurna Dan Disatukan Teori Ortodoks Teori Yang Dianggap Benar Nah Ini Sama Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Yohanes Rasul Yohanes Di kitab Satu Yohanes Satu Sampai Satu Yohanes Satu Secara Keseluruhan Jelas Sekali Jadi Apa Yang melatar Belakangi Yohanes Menuliskan Surat Yang Ini Lagi Padahal Sudah Ada Surat Yohanes Injil Yohanes Kan Udah Jelas Sekali Di Injil Yohanes Itu Yohanes Menekankan Tentang Keilahian Kristus Mengutamakan Pengajarannya Di kitab Yohanes Itu Keilahian Kristus Beda Dengan Markus Matthius Lukas Ada Tetap Keilahian Tapi Tidak Menekankan Utama Mengapa Menuliskan Lagi Surat Ternyata Ada Selang Waktu Masih Ajaran Ajaran Masuk Di Arianisme Egonetisme Ebilonisme Ya Siyahopah Kan Jadi Mau Ingatkan Lagi Kamu Sudah Menerima Pengajaran Yang Bener Kira Kira Begitu Karena Kamu Sudah Menerima Pengajaran Yang Benar Jangan Lakan Kutri Pengajaran Yang Lain Harus Tolak Saya Ini Saksi Asli Katanya Koyone Saksi Asli Tentang Dia Apa Yang Saya Lihat Apa Yang Saya Rabah Apa Yang Saya Dengar Itulah Yang Saya Tuliskan Itulah Yang Saya Beritakan Jadi Bukan Hanya Teori Gitu Kan Nah Gitu Itu Nah Itu Sehingga Dituliskanlah Surat Yohanes Mengapa Tuhan Menyatakan Di Diri Oke Nah Sekarang Ini tadi Yang saya jelaskan Tadi Jadi Bapak Bukanlah Anak Bapak Bukanlah Ruh Ruh Bukanlah Anak Atau Yesus Dalam hal Pribadi Pribadi Tetapi Bapak Adalah Tuhan Yesus Adalah Tuhan Ruh Adalah Tuhan Ilahi Serta Serta Satu Serta Ini Bagi Kita yang Belum Bukit 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 Saya berdoa Supaya Bukit 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 Oke Ya Gunakan Imanmu Ruh Pudus Amin Amin Seperti Gini Ini Ajaran Teritung Kali Ini Berkintas Ini Kalau Kita Ajarkan Di Luar Kekristianan Itu Sulit Mengerti Dan Menolak Mengapa Karena Dianggap Bidah Masuk A A Bahkan Menuduh Kita Menyembah Tiga A Tiga Allah Kalau Iman Kristen Pahami Lalu Iman Amin Mengerti Ya Pahami Iman Iman Kita Itu Timur Kata Pendengaran Pendengaran Kedengaran Alkan Firman Ya Pendengaran Alkan Firman Ya Firman Yang Kita Dengar Buat Iman Kita Timbul Ya Kan Itu Ya Dan Pakta Bapak Anak Dan Rok Urus Itu Pakta Alkitab Ya Sangat Banyak Di Alkitab Ya Kan Sangat Banyak Ya Nah Nanti Kita Disilaskan Juga Sebenarnya Matakulih Teologi Proverbs Sudah keluar Ya Teologi Proverbs Ya Oke Bagaimana Membuktikan Bahwa Kuris Sama Tuhan Saya Minum Dulu Ya Kopi Hitam Yang Juga Tanya Boleh Berbentanya Sekarang Oke Sekarang Kita Lanjutkan Nanti Pak Kalau Ada Disini Apa Kalau Saya Ini Bentar Ngomong Ngomber Diri Sampai Malam Bisa Paling Nanti Tenggelam Setelah Di Tempat Kalau Tenggelam Di Poyok Ngapuk Sudah Susah Bangun Ya Semangat Semangat Kan Gitu Ya Tapi Kalau Sudah Sudah Dikit Ngantuk Keluarlah Cuci Muka Atau Kita Nyanyi Dulu Dengar 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 Diri Ayo Pujian Dengar 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 Semangat Dengar 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 Pujian 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 Lagu suka Cita Lagu suka Cita Yang bersemangat Dengar Yeah Yeah I Are you For ves Five IGGin selamat menikmati 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 selamat menikmati